dia sebenernya udah tau cuman kan sebagai interviewer dia mungkin mau ngecek kalo gue liat ya dia cuman pengen tau kita ini bohong apa engga gitu terus gue bilang we will stay at the masjid we will move from one masjid to another masjid maximum 2 or 3 days then we move to another masjid and another masjid until about 4 months terus dia bilang what you preach we will preach about islam about the greatness of allah about the lifestyle of the prophet muhammad about the hereafter about akhirat teretahu gak dia bilang apa preaching dakwahin gue iya 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 gue bilang wah nantai ini dress metal diantai di belakang gue ada 500 orang cina cina orang-orangnya yang mau ke amerika yang mau apply visa sama anti itu hari jumat jam 11 siang udah mau jumat ada jumaat dari grunante besar dari amerika sebenernya gue mendapat nomor 256 Waktu itu jam 11 Baru nomor 15 Jadi gue ukur, ini kalau gue terus disini Pasti gue gak dapet sholat jumat Terus gue panggil Apa namanya, staff Yang orang Indonesia Gue panggil, mbak Ini saya dapet nomor 256 Ini kalau saya tungguin Saya pasti gak sholat jumat Saya bisa gak keluar sebentar Itu ada masjid di kantor PLN kan Di Mandan Merdeka Timur apa aja Itu ada masjid disana Saya mau sholat jumat dulu Terus balik lagi bisa gak Gak bisa pak, kalau keluar angus Kan kita udah bayar dulu 100 dolar Angus pak Terus gue bilang gini Saya bisa ketemu Manager visa gak Yang in charge dalam visa Oh iya sebentar ya pak Panggilin Bule kan Can i help you sir Dia bilang Yes i'm a muslim Karena gak juga jubah putih putih Semua Today is friday This is compulsory for me To preach on time And jumat praying Is about 12 o'clock Now it is 11 o'clock My number is My queue Number is 256 So i will miss the jumat If i wait I will miss the jumat So i bilang We will arrange for you Wait Wait here for 5 minutes Dia masuk Dia keluar lagi Come follow me Jadi gue Yang lain Yang ngantri Pada kesel Isya apa sih Nah itulah berkah Namanya Muhammad Itu Orang Jadi baru nomor 15 Harusnya nomor 16 Gue dipanggil Mr. Sembiring Terus dialognya Kayak gitu Nah setelah Terakhir kan dia bilang Preach me Kan Da'wahin saya Ya gue da'wahin Gue da'wahin Gue masih ingat tuh Gue bilang Allah subhanahu wa ta'ala Is the creator Of everything That exists in this universe Allah al-Khaliq He is the only creator And no one can create Except Allah Allah is the nourisher Al-Malik No one can reach everything Except Allah And Allah Al-Razik Allah Give risk Give sustenance To all Creations in this universe And no one can give Existence And sustenance Except Allah And for the For the goodness And for the happiness Of mankind Allah subhanahu wa ta'ala Send All the prophet There is the aim Of sending the prophet To all mankind To invite To invite people To obey Allah subhanahu wa ta'ala Because if people obey Allah Allah ta'ala Will take care of them In this Dunya And also in hereafter And prophet by prophet Allah ta'ala Has sent to this mankind And the last prophet Is Muhammad Peace be upon him Baru gue mau cerita Tentang Rasulullah Salah salam Salah ala Muhammad Salah ala Muhammad Salah ala Muhammad Muhammad Muhammad